Sekilas mengenal organisasi teroris Jama'a Islamiyah Jama'a Islamiyah yang biasa disingkat JI adalah nama sebuah gerakan muslim yang beroperasi di Asia Tenggara Gerakan ini menjadi populer selepas peristiwa pengeboman sebuah pusat hiburan di Bali pada 12 Oktober 2002 yang mengorbankan 202 nyawa dan pengeboman di Hotel Mariot Jakarta pada 5 Agustus 2003 yang membunuh 12 orang Kemudian Jama'a Islamiyah juga dipercaya bertanggung jawab atas pengeboman di depan Kedutaan Besar Australia jadi Jakarta pada 9 September 2004 dan beberapa kasus pengeboman gereja di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya Oleh karena itu JI secara resmi dimasukkan ke dalam organisasi teroris di PBB pada 23 Oktober 2002 Walaupun dilaporkan bahwa JI baru diresmikan di Malaysia sekitar 1990-an oleh Abdullah Sungkar bersama Dengan para veteran perang Afganistan yang terlibat dengan Al-Qaeda Namun menurut sebagian pengamat akar kumpulan Jama'a Islamiyah telah bermula sejak 1970-an ketika Sungkar dengan Abu Bakar Ba'asir Mendirikan sekolah agama atau pondok pesantren Al-Bukmin yang dikenal sebagai pondok ngruki di Solo, Jawa Tengah JI atau Jama'a Islamiyah merupakan transformasi dari gerakan darul Islam DI Yang pernah memperontak sekitar tahun 1950-an yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia Dikabarkan bahwa Sungkar dan Ba'asir masuk ke dalam DI pada tahun 1976 Sungkar dilantik menjadi gubernur militer NI atau negara Islam Indonesia wilayah Jawa Tengah Pada Februari 1977 ia memimpin kelompok pejuang yang diberi nama Jama'a Mujahidin Aslullah yang dianggap sebagian pengamat sebagai awal bagi gerakan Jama'a Islamiyah sekarang Sungkar dan Ba'asir akrab dengan Abdul Wahid Kudunga Dialah yang memperkenalkan kepada mereka gerakan Jama'a Islamiyah Sebuah gerakan militan Muslim yang merupakan pecahan dari ikwan al-Muslimin Dan mulai populer di Mesir pada 1970-an Adapun hubungan antara JI dan Al-Qaeda tak dapat dipungkiri JI adalah sayap Al-Qaeda di Asia Tenggara Kehadiran kaum militan Asia Tenggara secara bersamaan di kam-kam Al-Qaeda di Afganistan Yang menyebabkan terjadinya hubungan pribadi antara JI dan kelompok-kelompok Islamis garis keras Asia Tenggara Kelompok-kelompok itu antara lain front pembebasan Islam Moro Gerakan yang memperjuangkan negara Muslim di Filipina Selatan dan sejumlah kelompok Indonesia, Malaysia, dan Thailand Hal ini mengisaratkan bahwa meski sebagian personil JI terinspirasi oleh tokoh global seperti Osama Bin Laden Kelompok-kelompok Asia Tenggara tetap berbeda secara organisasi dan operasi Kelompok-kelompok Asia Tenggara tetap berbeda secara